ثُمَّ يَسْتَفْتِحُ وَيَطَعُوَذْ بِمَثَابَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ وَسَلَمْ مِنْ أَنْوَيْلِ إِسْتِفْتَحَاتِ وَتَعْوُذَاتِ وَيَقْرَأُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ثُمَّ يَقْرَأُوا الْفَاتِحَةِ Setelah membaca ta'awud, kita membaca basmalah Apa hukumnya membaca basmalah? Ada tiga pendapat dari kalangan ulama Yang pertama, wajib membaca basmalah dalam salat Wajib, berarti kalau tidak baca, dosa Tapi salatnya sah Kalau yang mengakibatkan gak sah Kalau yang ditinggalkan syarat dan hukum Nah, ini madhab as-syafi'i Yang dikuatkan oleh sebagian ulama madhab hanabilah Berkata Imam Al-Mawardi Dijaharkan bacaan basmalah pada salat-salat jahriya Dan disirkan pada salat-salat jahriya Wajib untuk memulai dengan bismillah, bismillahirrahmanirrahim Karena ia termasuk bagian dari al-fatihah Ini menurut al-imam as-syirazi Rahimahullah Ini pendapat pertama Wajib baca bismillahirrahmanirrahim Ini hukum dulu ya Yang kedua Sunnah Kalau sunnah gak baca, gak baca apa-apa Gak dosa Ini madhabnya siapa? Hanabilah Jadi ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah Berkata Imam Al-Hajjawi Kemudian ia membaca basmalah secara sir Dan basmalah itu tidak termasuk bagian dari surat Al-Fatiha Berkata Al-Bukhuti rahimahullah Ini kata Imam Al-Bukhuti Seandainya seseorang itu Dia tidak membaca doa istifatah Meskipun sengaja Sengaja Seperti Sebagian imam Kalau salat tarawih Itu sengaja gak baca istifatah Makanya Jemaah Umrah Kadang tanya Kok Langsung baca ya? Kayaknya gak baca istifatah Gitu Kata Imam Al-Bukhuti Gak apa-apa Iya Kalau dia sengaja Kadang baca istifatah sunnah Sampai dia membaca ta'ud Atau tidak membaca ta'ud Sampai akhirnya membaca basmalah Atau tidak membaca basmalah Sampai dia membaca surat Al-Fatiha Maka Tidak perlu mengulang Salatnya Artinya apa? Salatnya sah Maksud beliau Ini semua Hanyalah Sunnah hukumnya Hanyalah Hanyalah